PT Astra Daihatsu Motor mengendalikan konsep mobil listrik Daihatsu Aila di pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara Gias 2022 di ISBSD Nanggarang Selatan Motor listrik tersebut diberi nama Aila EV Riset mobil listrik Aila EV sudah dilakukan sejak akhir tahun 2020 kemudian dikembangkan pada 2021 Selanjutnya pembuatan desain Aila EV pada 2022 Belum diketahui pasti kapan mobil konsep tersebut Aila EV akan diproduksi sebab masih dalam tahap studi Kita sudah sangat familiar dengan mobil ini 253 ribu sudah kita buat mobil ini Jadi kita punya banyak bahan riset yang 3 komponen tadi ya Kita sudah bahas kualiti, comfort ke customer dan termasuk safety kita bisa mengenali unit ini dengan sangat baik Risetnya berapa lama? Kalau untuk develop ini sebenarnya kita sudah melakukan start dari akhir 2020 Pengembangan detail dan conversionnya kita lakukan di 2021 Untuk desainnya kita lakukan di 2022 Target untuk ke depannya berapa dulu? Ini merupakan konsep kar ya Jadi dalam konsep kar ini kita masih study Begitu sudah selesai teman-teman adalah orang pertama yang kita kasih tahu Jadi ujungnya pasti akan dijual gitu Ujungnya ya? Iya Ladi udah dijawab kan? Karena dulu mau pakai hybrid itu Bum, kita akan menyelesaikan proses study kita dulu sampai selesai dan memenuhi 3 pilar kendaraan tadi yang terpenting buat customer yang memakainya Deadliner Deadline study Pengennya ngikutin yang paling cepat kan? Pasti begitu selesai semua study dan kita percaya ini bisa dipakai untuk customer Pasti kita akan info secepatnya kepada customer Mobil listrik Ayla EV merupakan kendaraan listrik pertama di Hatsu yang dikenalkan kepada publik di Indonesia Kita tunggu apakah mobil tersebut akan segera diproduksi dan dipasarkan? Terima kasih telah menonton